Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik dan sobat lagi semuanya Berjumpa kembali dengan Kak Ana Masih semangat ya buat belajar? Hari ini kita akan belajar tentang cerita Fabel Nah apa sih itu cerita Fabel? Untuk mengetahui materinya simak video ini baik-baik ya adik-adik Fabel adalah cerita dongeng yang berisi tentang kisah-kisah hewan Tentunya adik-adik sudah tidak asing lagi bukan? Dengan cerita kancil dan buaya ataupun kelinci dan kurang-kurang Nah cerita-cerita itu termasuk dalam kategori cerita Fabel Nah tahukah adik-adik apa perbedaan antara cerita Fabel dan cerita lainnya? Untuk mengetahui perbedaan antara cerita Fabel dan cerita lainnya kita harus mengetahui tentang ciri-ciri Fabel dari lebih dahulu Lalu apa saja ya ciri-ciri dari cerita Fabel? Ciri Fabel yang pertama yaitu perutangannya berupa hewan Nah perlu adik-adik ketahui bahwa ciri ini merupakan ciri yang paling menonjol dalam cerita Fabel ya Nah hewan dalam cerita Fabel ini memiliki sifat seperti manusia Hewan tersebut bisa berpikir, berbicara, bersedih, dan juga tertawa Ciri Fabel yang kedua yaitu alur cerita yang sangat sederhana Cerita Fabel ini digabarkan sangat sederhana Mengapa bisa seperti itu? Tentunya agar adik-adik bisa lebih memahami cerita Fabel tersebut Ciri Fabel yang ketiga yaitu ceritanya singkat Fabel biasanya berisi cerita singkat dan juga jelas Tujuannya agar cerita ini mudah dipahami oleh anak-anak Selanjutnya untuk ciri yang keempat yaitu bersifat menghibur dan juga mendidik Cerita Fabel biasanya bersifat lucu untuk menghibur pembacanya Cerita Fabel juga mendidik karena terdapat pesan-pesan yang baik untuk pembacanya Nah, apakah adik-adik sudah mengetahui tentang pengertian Fabel dan juga ciri-cirinya? Jika sudah, simak cerita yang akan kakak bacakan ini ya Kali ini kakak akan menceritakan salah satu contoh cerita Fabel berjudul Bebek Selalu Hidup Rukun Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun Meskipun Bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar Cerpelai sang hewan pemangsa melihat begitu kompaknya kaum Bebek Awalnya ia terkagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya Aku akan mengadu domba mereka Pasti ada Bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah Kumam Cerpelai seraya menyeringai jahat Mulai hari itu, Cerpelai kencar mendatangi Bebek yang agak terpisah dengan kawanannya Dia mulai menghasut Bebek untuk membenci kawanannya Lihatlah pemimpinmu itu Dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya Ujar Cerpelai yang pandai menghasut Namun rupanya sia-sia Bebek itu tidak mau mendengar perkataan Cerpelai Kemudian Cerpelai mencari Bebek lain dan mengatakan hal yang sama Akan tetapi, lagi-lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan Begitu terus hingga tak terasa semua Bebek ia datangi Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana, kemari dan terlalu banyak bicara Ahahaha, Cerpelai, Cerpelai Kau tidak akan bisa membuat kaum Bebek saling bertengkar Karena kami saling mempercayai satu sama lain Ucap salah satu Bebek yang dihasut oleh Cerpelai Cerpelai sangat malu Dia tidak menyangka para Bebek itu begitu kompak Dia pun pergi dari pemukiman Bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu Memang benar adanya jika ada yang mengatakan bahwa kaum Bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia Bagaimana adik-adik tentang cerita fabel tersebut? Fabel tentang Bebek yang selalu hidup rukun mengajarkan kita bahwa kita harus saling percaya dan bersatu agar menjadi kuat Nah, begitu pula dengan percaya dan bersatu terhadap teman Dan begitu, hidup kita akan menjadi rukun dan juga pertemanan kita akan menjadi kuat Demikian ya adik-adik materi tentang cerita fabel Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya Dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe channel video yang kita seks Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih